Bertempat di Bangsal Paskapanen dan Pengolahan Komoditas Holtikultura, Kelompok Tani Rukun Sentosa, Kampung Langsat Permai, Kecamatan Bunga Raya, Bupati Siak Alfedri meninjau dan meresmikan alat pengolahan pengeringan cabai yang merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bupati Siak Alfedri mengatakan, bantuan ini salah satu bantuan yang disalurkan di Riau yakni Kabupaten Siak dan Kepulauan Meranti. Tentunya alat pengolahan ini sangat penting bagi masyarakat sebab di Kampung Langsat Permai ini memiliki 40 hektare lahan tanaman cabai. Untuk itu nantinya pemerintah Kabupaten Siak juga akan bekerjasama dengan pihak lainnya dalam mengembangkan alat oleh cabai di daerah lainnya. Tadi kita keliling di sawah, saya sampe tadi juga, disini banyak juga budidaya tanaman pangan lain. Selain daripada padi, tadi ada jagung, ada rugi jalan, agak ada palawijang, seperti tadi cabai, bawang. Nah ini ada timun dan ini kita berada di bangsa kelompok tadi Rukun Setosa. Di sini ada pengolahan hasil panel cabai. Ada pengolahan cabai, bisa dihiling, ada kemasannya atau dikeringkan. Nah ini penting ada peralatan bangsal ini, ya karena di Lansat Permai ini ada sekitar 40 hektare cabai yang sudah dibunyikan. Maka saya sarang tadi, di keliling bangsal ini harus banyak ditanam cabai. Ya kan, ada juga bawang, tidak ada masalah, tapi nanti diperbanyak lagi cabai. Kalau baunya nanti produksi banyak, harga mau turun gitu ya, ini bisa diolah. Sehingga rasanya bisa stabil, sehingga masyarakat tetap bersemangat untuk menanam kembali. Dan bangsal ini, pengolahan ini hanya dua di Rio. Satu di Sia di Kampung Lansat Permai, satu lagi di Meranti. Dan hanya 24 unit di Indonesia. Ini kadangkali bisa kita programkan ke depan, saya sudah minta keadaan sepertanian untuk mengembangkan peralatan ini untuk di tempat-tempat lain, di kampung-kampung lain yang mendidikan cabai di masa yang datang. Jadi seperti itu, bisa dikerjasama dengan perusahaan. Bahkan dengan pengguruan tinggi ada program kedereka, kedereka ini inovasi. Ada programnya di Kementerian Pendidikan dan Kudayaan, lalu disiapkan anggarannya. Karena nanti inovasi ini dibuat oleh pengguruan tinggi, dan ini sering budget. Bisa dengan Pemda, bisa dengan perusahaan, bisa dengan desa. Jadi ini yang kita sinergikan, ada peralatan-peralatan yang bisa dibuat pengguruan tinggi, merupakan inovasi-inovasi dalam filirisasi atau pengolahan pasca panen. Sehingga harga bisa dicangka. Untuk apa? Untuk petani tetap bersemangat. Peresmian ditandai dengan syukuran pemotongan tumpeng dan Bupati Siak Al-Fedri didampingi asisten 2, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak, Jamat Bunga Raya, dan petani di Kampung Langsat Permai meninjau langsung lahan tanaman bawang. Tim Liputan mengabarkan. Terima kasih telah menonton!